Bukan apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Selama ini, tolong lindungi aku. Wajah Lin Suan sepucat kertas, dan butiran keringat mengalir di pipinya. Jangan khawatir, selama kami di sini, kami tidak akan membiarkanmu terluka. Bing Ling menganggup dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak, Lin Suan dengan cepat duduk dengan menyelangkan kaki dan menutup matanya. Dia segera memeriksa situasi di tubuhnya dan terkejut. Ada kuali hitam kecil di tubuhnya, memancarkan aura menakutkan. Melihat ini, Lin Suan hampir menggigit lidahnya. Meskipun kuali hitam telah menyusut berkali-kali, dia langsung mengenalinya. Itu adalah kuali hitam raksasa yang telah menembus ruang raja. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana itu bisa masuk ke tubuhku? Wajah Lin Suan sangat jelek. Dia menyadari bahwa alasan mengapa tubuhnya kaku dan kekuatan spiritualnya menghilang kemungkinan besar disebabkan oleh kuali hitam kecil. Terlebih lagi, aura jahat yang dipancarkan kuali itu terlalu kuat. Bahkan dengan jiwa pedang naga besar, sulit untuk ditolak. Bukan karena jiwa pedang naga besar lebih rendah dari kuali, tetapi budidaya Lin Suan saat ini tidak mampu melepaskan kekuatan penuh jiwa pedang naga besar. Namun, dia mengertakkan gigi dan mendorong jiwa pedang naga besar ke depan dengan sekuat tenaga. Untungnya, teknik suci ofensif Great Dragon Swat Soul mampu memotong beberapa aura jahat meskipun Lin Suan tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Setidaknya, hal itu bisa membuat kekuatan spiritual di tubuhnya beredar kembali. Merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual lagi, Lin Suan menghela nafas lega. Namun, dia masih melihat ke arah kuali hitam kecil itu dengan ekspresi khawatir. Ruzi Long, apa ini? Tahukah kamu? Lin Suan bertanya melalui telepati. Jika aku tidak salah, kuali hitam kecil ini seharusnya adalah 10.000 binatang ding yang legendaris. 10.000 binatang ding, apa itu? Lin Suan bingung. Dia ingat kuali hitam kecil itu diukir dengan segala jenis binatang langkah. Jika itu benar-benar 10.000 binatang ding, maka itu pastilah harta karun tingkat bumi. Dan itu selesai. Artefak langkah bumi yang lengkap. Lin Suan sangat terkejut hingga dia hampir menangis. Dia benar-benar terkejut. Bagaimanapun, pedang lonestar hanyalah bagian dari harta karun tingkat bumi, namun pedang itu sudah sangat menakutkan. Bisa dibayangkan betapa hebatnya harta karun tingkat bumi yang sebenarnya. Tapi sekarang, sebenarnya ada artefak tingkat bumi di tubuhnya. Lin Suan tidak bisa mempercayainya. Jika berita ini tersebar, mungkin bahkan tingkatan raja pun akan memburunya. Pada saat ini, naga merah berbicara lagi, Jika tebakanku benar, tengkorak kristal di tanganmu seharusnya adalah mayat Niwa of Gojoseon, dan 10.000 binatang ding seharusnya menjadi senjata Niwa of Gojoseon ketika dia masih hidup. Itu sebabnya keduanya memiliki hubungan seperti itu. Lin Suan terdiam. Dia menyadari jika ini masalahnya, maka segala sesuatunya tampak masuk akal. Pertama-tama, kuali hitam adalah harta karun tingkat bumi, harta karun tingkat raja yang legendaris. Harta karun ini mungkin ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon saat dia terjatuh. Itu disegel, menunggu orang yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Dan Lin Suan tampaknya adalah orang yang ditakdirkan. Namun, dia sama sekali tidak senang. Faktanya, dia hampir menangis. Meskipun harta karun tingkat bumi ini bagus, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Belum lagi mengendalikannya, auranya saja sudah cukup untuk hampir menghancurkan tubuhnya. Tidak peduli seberapa bagus harta karun ini, dia harus hidup untuk mengambilnya. Puaslah. Jika orang lain tahu bahwa kamu memiliki harta karun tingkat bumi yang lengkap dan memiliki ekspresi seperti itu, mungkin semua tingkatan raja di dunia akan memburumu. Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Jika kamu bisa mengeluarkannya dari sini, maka itu milikmu. Lin Suan menghela nafas. Mendengar ini, naga merah gemetar. Matanya menyala-nyala karena gairah. Ini adalah harta karun tingkat bumi, dan merupakan harta karun yang lengkap. Kita harus tahu bahwa nilai harta karun ini tidak terbayangkan. Jika berita ini menyebar, semua tingkatan raja akan menjadi gila. Bahkan naga merah tidak memiliki harta karun tingkat bumi yang lengkap ketika berada di puncaknya. Bisa dibayangkan betapa berharganya harta karun tingkat bumi yang lengkap. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti bisa menekan semua orang. Tapi memikirkan situasinya sendiri, naga merah segera menundukkan kepalanya. Budidayanya hanya berada di sekitar lapisan pertama alam yang mulia. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan linsuan, apalagi mendapatkan kuali hitam. Lupakan, benda ini terlalu panas untuk ditangani. Bantu aku menyimpannya dulu. Belum terlambat untuk memintanya setelah aku memulihkan esensi nagaku. Naga merah tertawa nakal. Sial, linsuan sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Dia memiliki keinginan untuk mengutuk, tapi kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Jangan bicara tentang main-main. Serius, apa yang harus aku lakukan dengan benda ini? Itu sudah ada di tubuhku selama ini, dan aku tidak bisa menggunakan kekuatanku sama sekali. Saya pikir Anda bisa mencoba untuk menyerah melawan. Naga merah mengangkat bahu. Dulu, naga ini mendengar pepatah. Jika kamu tidak bisa menolak, nikmati saja. Ini berbicara tentang keadaanmu saat ini. Kurang ajar kau. Linsuan sangat marah sampai dia hampir mengamuk. Melihat linsuan cemas, naga merah tidak bercanda. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam. Aku serius. Kamu benar-benar bisa menyerah untuk sementara waktu dan membiarkan aura jahat ini memenuhi seluruh tubuhmu. Kalau begitu aku akan mati. Wajah Linsuan menjadi gelap. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa Ruzilong ini berusaha menyakitinya. Kamu tidak akan mati begitu saja. Setidaknya, kuali hitam ini tidak akan merenggut nyawamu. Jangan lupa, apa lagi yang ada di tubuhmu? Maksud Anda? Pedang kecil misterius itu. Hati Linsuan bergetar. Dia tiba-tiba teringat ada pedang kecil kuno di tubuhnya. Itu sangat misterius. Pedang kecil itu awalnya adalah Leontine yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian, pedang itu memasuki tubuhnya, dan dengan pedang kecil misterius itu, dia bisa mengolahnya. Selain itu, di dalam pedang kecil misterius itulah Linsuan bertemu dengan Lord Alkohol dan memulai serangan baliknya. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya pedang kecil berkaca-kaca yang ada di tubuhku itu? Linsuan bertanya dengan transmisi suara. Tentang itu, aku sudah memeriksanya berkali-kali, tapi aku tidak bisa memastikannya. Namun, aku tahu kalau itu pasti sesuatu dari zaman purba, kata naga merah dengan rasa takut yang masih ada. Dia pernah memeriksa tubuh Linsuan. Saat dia melihat pedang kecil misterius di tubuhnya, dia terkejut. Dia mencoba mendekatinya, tetapi dia hampir kehabisan akal. Pedang kecil misterius itu terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada aura yang dipancarkan jiwa pedang naga. Menurutku selama kita membiarkan aura jahat memprovokasi pedang kecil misterius itu, dengan kekuatannya, kita pasti bisa menekan 10 ribu binatang ding. Linsuan mengangguk. Tidak ada cara yang lebih baik saat ini, jadi dia hanya bisa mencobanya. Terlebih lagi, hal paling misterius di tubuhnya adalah pedang kecil berkaca itu. Itu bahkan lebih misterius dari jiwa pedang naga. Ayo kita keluarkan semuanya. Linsuan mengertakan gigi dan memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan naga merah. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan dalam kondisinya saat ini. Terlebih lagi, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu kapan Xiaoli akan menyusulnya. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan kuali hitam kecil itu secepat mungkin. Pada saat berikutnya, Linsuan mengaktifkan jiwa pedang naga dan menarik semua aura pedang tajam. Dia dalam keadaan santai. Seolah merasakan hilangnya niat pedang, kuali hitam kecil itu sedikit bergetar. Kemudian, ia memancarkan cahaya yang lebih mengerikan. Gelombang aura hitam mengalir deras seperti semburan hitam, dengan cepat memenuhi tubuhnya. Kuali hitam kecil itu berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu menuju laut roh. 892. Linsuan tidak tahu bahwa saat dia menarik jiwa pedang naga besar, gas hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi tubuhnya dan membentuk tanda iblis gelap di tubuhnya. Sangat menakutkan. Adegan ini mengejutkan Bingling dan yang lainnya. Mereka memandang Linsuan dengan kaget, tidak tahu harus berbuat apa. Mulut Bingling sedikit menganga, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Linsuan, hanya dengan melihat pola setan hitam yang terbentuk di permukaan tubuh Linsuan sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat ketakutan. Mungkinkah dia diserang oleh aura iblis dari kuali hitam? Timur Phoenix juga kaget. Ayo pergi, ayo pergi ke tempat yang aman lalu cepat kembali ke kampus. Aku merasa kakak muda Lin berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Bingling berkata dengan suara rendah. Akhirnya, dia mencoba berkomunikasi dengan elang suci berbulu emas untuk meningkatkan kecepatannya. Elang suci berbulu emas tampaknya telah merasakan keadaan Linsuan. Tiba-tiba ia memekik dan mengepakkan sayapnya, meningkatkan kecepatannya dan terbang kekejauhan. Namun, saat ia meningkatkan kecepatannya, tiba-tiba terdengar suara hembusan udara dari atas. Kekosongan itu tanpa ampun terkoyak dan tinju hitam, seperti gunung besar, runtuh. Auranya terlalu menakutkan. Bingling dan yang lainnya langsung tegang. Tidak bagus. Cepat. Pertahankan. Bingling berteriak lalu melambaikan tongkat es di tangannya, membentuk lapisan kabut es dan menghalangi langit. Dongfang Phoenix dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Sinar cahaya yang menyilaukan ditumpangkan di atas gunung es. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu runtuh. Kekuatan yang menakutkan memaksa Bingling dan yang lainnya mundur. Bahkan elang suci berbulu emas memekik dan jatuh dengan cepat. Bingling dan yang lainnya menjadi pucat dan segera menghentikan diri. Mereka kemudian memandang dengan sungguh-sungguh. Ada bayangan hitam di sana. Dia mengenakan jubah hitam panjang dengan tiga naga emas di atasnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Dia sangat sombong. Xiaoli. Ketika mereka melihat bayangan hitam, wajah Bingling dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Hei hei, kalian berlari cukup cepat. Tapi apa menurutmu kalian bisa kabur dariku? Xiaoli berkata dengan dingin. Dia melihat sekeliling dan melihat sosok yang duduk bersila di bawah. Cahaya tajam bersinar darinya. Dia akhirnya menemukan Lin Suan. Oh tidak, aku khawatir targetnya adalah junior brother Lin. Wajah Bingling menjadi gelap ketika dia melihat mata seraka orang lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Lin Weng bertanya. Adik junior Dongfang, bawa Lin Suan dan pergi dulu. Kami bertiga akan menahan orang ini. Dalam kondisinya saat ini, Lin Suan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan mereka tidak bisa begitu saja melihat Lin Suan tertangkap. Jadi mereka hanya bisa membiarkan Dongfang Phoenix membawa Lin Suan pergi terlebih dahulu. Tapi, Dongfang Phoenix memandang Bingling dan dua lainnya dengan cemas. Jangan ragu. Jika kamu ragu-ragu lagi, aku khawatir tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Bingling berkata dengan dingin. Meskipun dia perempuan, dia sangat tegas saat ini. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Dongfang Fenghuang juga mengetahui betapa mendesaknya situasi ini. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan cepat. Kemudian, dia berbalik dan mendarat di Golden Feather Godly Chondor. Dia segera mendesaknya untuk terbang. Kamu ingin pergi? Sungguh menggelikan. Melihat aliran cahaya kemasan, Xiaoli menyeringai dan mengulurkan telapak tangannya dengan cepat. Lawanmu adalah kami. Bingling mendengus dan aura di tubuhnya meledak. Udara dingin yang luar biasa memenuhi seluruh ruangan. Yang Lin dan Ye Yan juga menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka menyerang bersama dan memblokir tangan hitam itu. Kamu mendekati kematian. Melihat pihak lain berani memblokir serangannya, wajah Xiaoli menjadi gelap dan niat membunuh melonjak di matanya. Pokoknya, bocah nakal itu tidak bisa lepas dariku. Aku akan berurusan dengan kalian dulu, lalu aku akan membunuh bocah itu. Xiaoli berbalik dan menatap Bingling dan dua lainnya dengan senyuman kejam di wajahnya. Sebuah bendera hitam besar muncul di tangannya. Di benderanya, ada tiga naga ganas yang berputar-putar, memancarkan aura yang menakutkan dan luas. Ayo serang bersama, jangan menahan diri. Bingling berteriak dan aura di tubuhnya meledak lagi. Ruang di belakangnya berfluktuasi dan singgah sana berwarna biru es muncul. Itu sangat jernih dan mengeluarkan rasa dingin yang menusuk. Tahta penyegel es, itulah jiwa bela diri miliknya. Menghadapi yang terhormat peringkat empat, Bingling tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, dia segera memanggil jiwa bela diri miliknya. Singgah sana es besar muncul di belakang Bingling dan memancarkan aura es yang menakutkan. Saat berikutnya, dia duduk di singgah sana es seperti seorang ratu. Dengan tongkat es di tangannya, dia seperti Dewi Es yang turun ke dunia. Dia melambaikan tongkat es dan udara dingin berkumpul membentuk angin sedingin es yang mengalir ke depan. Yang Lin juga memanggil jiwa bela diri miliknya. Otot-otot di tubuhnya menonjol dan dia seperti raksasa, penuh dengan kekuatan ledakan. Jiwa bela diri miliknya adalah puncak gunung yang memancarkan cahaya kuning. Ada tanda misterius di atasnya dan mengeluarkan beban yang bisa menghancurkan langit. Yang Lin mengangkat tangannya dan menyerang lawannya dengan kekuatan seberat 10 ribu pound. Mata ungu muncul di belakang Ye Yan. Itu sangat aneh dan memiliki aura jiwa yang membuat orang gemetar. Mata ungu bersinar dan membentuk sinar ungu yang melonjak ke depan. Mereka bertiga memanggil jiwa bela diri mereka pada saat yang sama dan menyerang dengan serangan yang kuat. Sekelompok semut, beraninya kamu bersaing dengan matahari dan bulan. Si Oli berkata dengan nada meremehkan. Jadi bagaimana jika kamu memanggil jiwa bela dirimu? Dia mengibarkan bendera hitam di tangannya dan asap hitam langsung menutupi sekeliling seperti setan. Ketiga naga itu meraung dengan ganas dan menerkam ke arah Bingling dan dua lainnya. Ledakan. Energi mengerikan meledak dan langsung membanjiri ruangan. Di sisi lain, Dongfang Fenghuang mengendarai Golden Feather Divine Eagle dan terbang dengan cepat. Lin Xuan duduk bersila di belakang elang ilahi dengan mata terpejam. Di tubuhnya, kuali hitam memancarkan aura pembunuh. Itu seperti gelombang hitam yang berenang dengan cepat di meridian spiritualnya. Auranya sangat menakutkan dan dapat membingungkan pikiran orang dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Dalam sekejap, Lin Xuan menderita kesakitan yang luar biasa. Untungnya, dia memiliki kemauan yang kuat dan mampu menanggungnya. Kuali hitam itu berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju laut spiritualnya. Laut spiritual adalah sumber kekuatan seorang seniman bela diri. Kuali hitam ingin menempatinya. Namun, ada pedang kaca kecil yang melayang di udara di atas laut spiritual. Itu terletak tepat di atas laut roh. Melihat tempat terbaik telah ditempati, kuali hitam mulai berdengung dan memancarkan cahaya hitam. Jelas sekali dia sangat marah. Ledakan. Itu berubah menjadi cahaya hitam lagi dan bergegas menuju pedang kecil berkaca itu, mencoba mengusirnya. Suara rendah terdengar di tubuh Lin Xuan dan bergema terus-menerus. Kuali hitam dengan cepat didorong mundur. Di atas laut spiritual, pedang kecil berkaca itu masih melayang dengan tenang. Jelas sekali bahwa serangan tadi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Hal ini langsung membuat marah kuali hitam. Itu adalah harta karun kelas bumi, dan merupakan harta karun yang lengkap. Siapa di dunia ini yang berani menentangnya? Saat berikutnya, itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segala jenis binatang langka berenang di sekitar kuali dan meraung. Jelas sekali bahwa ia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir pria tercela itu. 893 Aura ganas yang tidak normal muncul, menyebabkan Lin Xuan merasakan lebih banyak kesakitan. Di atas laut rohnya, pedang kecil berkaca itu sepertinya merasakan provokasi aura ini dan mulai sedikit bergetar. Cahaya mengalir pada pedang, membentuk kekuatan melahap yang sangat besar yang sepertinya mampu menelan segalanya. Dengan cepat ia menyelimuti kuali hitam kecil itu. Pada saat berikutnya, aura ganas itu tertelan. Kuali hitam kecil itu mengeluarkan suara mendengung seolah-olah ketakutan. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas keluar dari tubuh Lin Xuan, ingin meninggalkan tempat ini. Namun, pedang kecil berkaca-kaca itu tidak memberikan kesempatan itu. Karena sudah diaktifkan, tidak ada alasan untuk berhenti. Kekuatan melahap yang sangat besar langsung menyelimuti kuali hitam kecil dan menariknya kembali. Kuali hitam kecil itu ditarik kembali dengan kecepatan lebih cepat dan menabrak pedang kaca kecil itu. Namun, tidak terjadi tabrakan yang menggemparkan bumi. Sebaliknya, sepertinya menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, sebuah kuali hitam besar muncul di ruang di dalam pedang kecil misterius itu dan jatuh ke tanah. Begitu mendarat, kuali hitam kecil itu berjuang sekuat tenaga seolah ingin segera keluar. Namun, sepertinya ada kekuatan misterius yang mengurungnya, mencegahnya bergerak. Terlebih lagi, seluruh ruangan memancarkan aura sunyi yang benar-benar mengintimidasinya. Saat kuali hitam kecil melebur menjadi pedang kecil misterius, aura ganas di tubuh Lin Suan benar-benar menghilang. Kekuatan spiritualnya bagaikan lautan luas, seketika pulih dan memenuhi setiap bagian tubuhnya. Kekuatan familiar dan kuat kembali ke tubuhnya sekali lagi. Kesuksesan. Lin Suan sangat bersemangat. Memikirkan kejadian tadi, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Untungnya, pedang kecil berlapis kaca itu sangat misterius dan dapat menekan harta karun tingkat bumi. Pada saat yang sama, hal ini membangkitkan rasa penasarannya. Apa sebenarnya pedang kecil berkaca itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Harta karun tingkat bumi yang lengkap bahkan tidak akan memiliki peluang sedikitpun untuk menolak di depannya. Mata Lin Suan berkedip. Dia bersumpah suatu hari nanti, dia akan mengungkap rahasia pedang kecil misterius ini. Dengan pikiran, kekuatan spiritualnya memasuki ruang di dalam pedang kecil itu. Kemudian, dia menemukan 10 ribu binatang ding tidak jauh di depannya. Kuali iblis yang menakutkan ini kini telah kembali ke bentuk aslinya. Tingginya 2 meter dan diukir dengan segala jenis binatang berharga yang hidup dan hidup. Berbeda dengan kondisinya yang ganas dan ganas sebelumnya, kuali hitam kecil itu sangat sunyi saat ini, dan sepertinya ia tertidur lelap sekali lagi. Melihat artefak berharga tingkat bumi yang lengkap, mata Lin Suan sekali lagi mengungkapkan secercah hasrat membara. Dia harus segera meningkatkan basis budidayanya agar dapat mengendalikan harta karun tingkat bumi ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan melihat sekeliling lagi. Ruang di dalam pedang misterius itu sangat aneh. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa berjalan 1 atau 2 meter. Dia ingat dengan jelas bahwa Lord Alkohol telah menyerbu ke kedalaman ruang ini setelah memulihkan sebagian dari kekuatannya. Oleh karena itu, kedalaman ruang ini adalah salah satu tempat yang harus dia kunjungi di masa depan. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah memiliki kekuatan yang besar. Ini juga yang sedang dikejar Lin Suan, dan apa yang paling dia inginkan. Saat berikutnya, dia keluar dari ruangan itu dan membuka matanya. Kamu sudah bangun. Seru Dongfang Fenghuang ketika dia melihat pola setan di tubuh Lin Suan menghilang. Hem, apa yang telah terjadi? Kenapa hanya kamu? Di mana yang lainnya? Segera, Dongfang Fenghuang memberitahunya apa yang terjadi. Wajah Lin Suan menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Si Aoli terkutuk itu masih mengejarnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa membunuhnya dengan mudah? Kali ini, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia harus memanggil jiwa pedang naga besar dan membunuh Si Aoli. Ayo kembali dan dukung mereka. Lin Suan berdiri dan mengendalikan elang ilahi berbulu emas untuk terbang kembali. Elang ilahi berbulu emas memekik dan dengan cepat berbalik. Itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang kembali ke tempat asalnya. Saat Lin Suan bergegas kembali dengan sekuat tenaga, Bing Ling dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran yang sangat intens dengan Si Aoli. Si Aoli mengibarkan bendera hitam, dan tiga naga banjir berputar di sekelilingnya, melepaskan aura yang kuat. Di sisi lain, Bing Ling dan yang lainnya pucat dan penuh luka. Mereka tidak punya pilihan. Pihak lain terlalu kuat. Meski ketiganya bergabung, mereka hanya bisa bertarung imbang. Ini sudah sangat mengesankan. Jika itu adalah yang terhormat tingkat ketiga lainnya, mereka tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Kamu memang jenius di Sen Mu Chol Lege. Kamu sebenarnya bisa menahan begitu banyak gerakan. Si Aoli memegang bendera hitam di tangannya, dan ekspresi ejekan muncul di matanya. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Huh, kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi kamu boleh melupakan menangkap kami. Bing Ling berkata dengan dingin. Dia duduk di singgah sana es seperti seorang ratu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu pergi. Saat berikutnya, mata Si Aoli terfokus, dan aura di tubuhnya meledak lagi. Itu menyapu langit seperti badai dahsyat. Raungan pelan terdengar, dan sosok kuat mengembun di belakangnya. Itu adalah ular piton ungu raksasa. Tubuhnya ditutupi sisik yang menakutkan, dan memancarkan aura yang menakutkan. Piton ungu raksasa ini adalah jiwa bela diri Si Aoli. Setelah memanggil jiwa bela diri, kekuatan Si Aoli melonjak lagi. Dia mencibir dan dengan cepat menyerang. Dia melambaikan tangannya, dan seekor ular piton ungu raksasa bergegas keluar. Itu seperti sungai ungu panjang yang membentang melintasi langit. Ukulan ini dipenuhi dengan kekuatan jiwa bela diri miliknya. Itu sangat kuat dan bisa menekan segalanya. Aku akan melawanmu sampai mati. Yang Lin meraung dan melambaikan jiwa bela diri, puncak gunung kuning, di depannya. Bang! Suara mengerikan terdengar, dan mengguncang sembilan langit. Keduanya bertabrakan, dan terjadilah ledakan yang menyilaukan. Saat berikutnya, wajah Yang Lin berubah. Ia merasa kekuatan itu seperti lautan luas. Itu sangat luas, dan rasanya seperti akan menghancurkan jiwa bela diri miliknya. Dalam sekejap, dia tidak bisa bertahan. Untungnya, Bing Ling dan Ye Yan menyerang pada saat bersamaan. Tahta es biru bersinar dan membentuk sosok biru ilusi yang terbang ke depan. Pada saat yang sama, mata jahat ungu di depan Ye Yan juga memancarkan cahaya spiral ungu, yang terbang keluar. Ledakan. Mereka bertiga menyerang dengan sekuat tenaga, dan mereka dengan cepat melawan jiwa bela diri Xiaoli. Huh, buka. Xiaoli mencibir dengan jijik. Sesaat kemudian, ular piton ungu raksasa itu meraung. Ekornya yang besar seperti pisau surgawi, dan ia mencambuk Bing Ling dan dua lainnya. Bing Ling dan dua lainnya memuntahkan setegup darah dan terbang beberapa ratus kaki sebelum mereka bisa berhenti. Lalu, wajah mereka menjadi pucat. Rasa tidak berdaya muncul di hati mereka. Lawannya terlalu kuat, dan dia memiliki harta karun spiritual tertinggi di tangannya. Kami bertiga bukan tandingannya, kata Ye Yan. Setelah sekian lama, saya pikir Lin Xuan pasti sudah melangkah jauh. Bagaimana kalau ini? Kalian berdua pergi, dan saya akan menghentikannya sebentar. Yang Lin mengertakan gigi. Tidak, kita harus pergi bersama. Tidak ada yang bisa tinggal di belakang. Bing Ling segera menggelengkan kepalanya. Jika mereka bertiga bertarung sendirian, tidak ada satupun yang bisa menandingi Xiaoli. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan mendekati kematian. Bahkan jika kita semua tetap tinggal, kita tidak bisa mengalahkannya. Lebih baik biarkan salah satu dari kita pergi. Berhenti bicara. Ayo serang bersama. Huh, Anda masih ingin bertarung. Pergi ke neraka. Xiaoli mencibir. Dia menginjak ular piton ungu raksasa itu dan bergegas ke depan. 894 Dengan lambayan tangannya, ular ungu itu membuka mulutnya dan memuntahkan 365 sinar cahaya ungu. Setiap sinarnya seperti pedangki, dan dengan cepat menutupi seluruh langit. Ini adalah kekuatan alam terhormat tingkat 4. Dibandingkan dengan alam terhormat level 3, ada perbedaan besar. Setiap sinar cahaya ungu di langit dapat dengan mudah membunuh alam terhormat tingkat 3. Ketika 365 sinar cahaya ungu muncul pada saat bersamaan, kekuatannya tidak terbayangkan. Dalam sekejap, cahaya ungu menyelimuti Bing-Bing dan yang lainnya. Ledakan. Bing-ling dan dua lainnya mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka tetap terlempar. Darah berceceran di langit ketika mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk melawan dan meraung marah. Wajah Bing-ling dingin, dan cahaya merah muncul di matanya. Pada saat berikutnya, lampu merah keluar dari tubuhnya seperti matahari, dan dengan cepat menghilang. Kemudian, kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, dia sedang duduk di singgah sana beku dengan staf mata air es di tangannya. Dia sangat kedinginan. Tidak hanya itu, mahkota es muncul di dahinya, mengandung kekuatan yang menakutkan. Eh, kekuatan garis darah, saya tidak menyangka Anda memiliki teknik seperti itu. Siaoli terkejut, lalu dia menunjukkan ekspresi mengejek. Baiklah, aku akan bermain denganmu lagi. Dia berteriak dingin dan melambaikan tangannya lagi. 365 sinar cahaya ungu terjalin di langit seperti jaring ungu, dan menekan tanpa ampun. Garis keturunan es, bekukan ribuan mil. Bingling duduk di singgah sana beku seperti ratu es. Sesaat kemudian, udara dingin yang tak ada habisnya meledak dari tubuhnya dan menyapu langit, membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Retak-retak-retak. Langit, bumi, pepohonan, gunung, dan sungai semuanya membeku menjadi es. 365 sinar cahaya ungu di langit juga tertutup lapisan es yang tebal. Ini beku. Ye Yan sangat bersemangat. Sesaat kemudian, embun beku di langit dengan cepat pecah, dan cahaya ungu melepaskan sinar cahaya yang tak berujung, dan aura tajam menyebar ke segala arah. Kamu kuat, tapi kamu masih bukan tandinganku. Jika Anda masih memiliki trik apapun, gunakan sekarang. Kalau tidak, mati. Huff, lihat Marsial Soul Fusion ku. Ye Yan meraung dari belakang dan dengan cepat bergabung dengan mata ungu jahat. Sebuah bola cahaya meledak, dan mata ungu jahat berkedip dan dengan cepat menyatu dengan gelabelanya, membentuk tiga mata vertikal. Itu seperti mata dewa iblis, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bang. Cahaya ungu samar keluar dari mata ungu jahat itu. Isinya aura menakutkan dan aneh saat melesat melintasi kehampaan. Peng. Cahaya ungu samar tampak sangat lemah, tetapi dengan mudah merobek kekosongan dan meletus dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan itu bahkan melampaui kekuatan yang mulia surga ketiga. Transformasi seribu ular, matahari ungu menyinari langit. Di sisi lain, si Auli juga berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Segera, 365 sinar cahaya ungu dengan cepat mengembun di langit, membentuk bola bundar yang menggantung di udara seperti matahari ungu. Matahari ungu berputar dan terbang ke bawah, bertabrakan dengan cahaya ungu redup. Gemuruh. Keduanya bertabrakan, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar hingga ribuan mil. Tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan puluhan gunung di sekitarnya menjadi debu. Bumi retak terbuka dan memanjang hingga kekejauhan. Pada akhirnya, kedua bola cahaya ungu itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang ke udara. Namun, Ye Yan menjerit sedih. Darah mengalir keluar dari mata jahat ungu vertikal di antara alisnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Apa kamu baik-baik saja? Yang Lin mendukung Ye Yan dari samping, ekspresinya penuh kekhawatiran. F. Cek, Ayo kita bertarung habis-habisan dengannya. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Sambil meraung, dia bergegas kembali dengan gunung kuning di tangannya. Ekspresi Bingling berubah drastis. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pada saat berikutnya, Yang Lin juga memuntahkan darah dan terbang kembali, membuat lubang dalam yang mengerikan di tanah. Huff, segerombolan semut. Aku sudah cukup bermain. Pergilah ke neraka. Xiaoli tertawa jahat. Dia menginjak ular piton ungu dan terbang menuju Bingling dan dua lainnya. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim mereka bertiga terbang lagi. Bingling dan dua lainnya memuntahkan darah, membuat pakaian mereka menjadi merah. Aku tidak akan membunuhmu sekaligus. Aku akan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Melihat Bingling dan dua lainnya di tanah, mata Xiaoli menjadi dingin. Dia kemudian mengepalkan tinjunya, dan ular piton ungu di bawah kakinya dengan cepat berubah menjadi cambuk ungu panjang. Cambuk panjang itu menari dan mencambuk Bingling, meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Segera, Yang Lin dan Ye Yan dipukul beberapa kali. Perguruan tinggi senmu apa? Jenius apa yang tiada taranya? Bukankah kalian semua ada di telapak tanganku? Xiaoli memegang cambuk ungu di tangannya dan tertawa keras. Ekspresinya penuh arogansi. Inilah yang kamu dapat karena menutupi anak itu. Lalu, Xiaoli berhenti tertawa dan menatap Bingling. Cahaya aneh muncul di matanya. Tidak buruk? Tidak buruk. Kamu cukup cantik, dan bentuk tubuhmu bahkan lebih bagus lagi. Aku ingin tahu seperti apa penampilanmu nanti. Dia tersenyum jahat dan berjalan menuju Bingling. Dia melambaikan cambuk panjang di tangannya dan mencambuk Bingling. Pakaiannya terkoyak, memperlihatkan kulit seputih salju. Bingling mengertakkan gigi dan menatapnya dengan dingin. Matanya hampir menyemburkan api. Aku akan membunuhmu. Melihat ini, Yang Lin meraung. Mengabaikan lukanya, dia segera bangkit dan menyerang Xiaoli. Huff! Sampah! Xiaoli mencibir dengan jijik dan menendang Yang Lin ke tanah. Lalu, dia menatap Bingling lagi dan berjalan perlahan. Dia mengangkat lengannya, dan cambuk umu itu bersinar terang lagi. Jika cambuk ini mengenai, pakaian Bingling akan robek. Saat berikutnya, Xiaoli mencibir dan melambaikan cambuk panjang. Mata Bingling sangat dingin. Dia menggigit bibirnya erat-erat, dan bekas darah mengalir di dagunya. Dia mulai membakar kekuatan darahnya dan siap bertarung dengan nyawanya. Melihat cambuk umu jatuh dengan cepat, mata Bingling dipenuhi tekat. Dia akan berjuang dengan hidupnya. Pada saat ini, pancaran pedang melintas-melintasi kehampaan dan mengenai cambuk umu, membuatnya terbang. Apa? Bingling tercengang. Matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Seolah-olah seseorang telah menariknya ketika dia tenggelam. Perasaan itu memulihkan harapannya untuk bertahan hidup. Yang Lin dan Ye Yan berseru dan menghela nafas lega pada saat bersamaan. Untungnya, dia dikirim terbang. Jika tidak, mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Wajah Siaoli muram dan tatapan mematikan muncul di matanya. Dia sedang bersenang-senang dan dia tidak menyangka ada seseorang yang berani menghentikannya saat ini. Orang itu pasti mempunyai keinginan mati. Tidak peduli siapa orang itu, mereka akan mati dengan mengenaskan jika berani menghentikannya. Saat berikutnya, dia mencari-cari orang yang menyerang. Kemudian, dia menatap suatu tempat dan tertegun. Lalu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Nak, itu kamu. Beraninya kamu kembali. Siaoli tidak menyangka bahwa orang yang menyerang adalah Lin Suan. Lin Suan adalah target yang telah dihabiskan begitu banyak usaha untuk menemukannya. Sekarang dia berdiri di depannya, hidup dan sehat, rasanya luar biasa. Sepertinya aku beruntung. Bahkan surga pun membantuku. Dia tersenyum jahat. Selama dia bisa menangkap Lin Suan dan mendapatkan tengkorak kristal, dia akan bisa melapor kembali dan tidak dihukum oleh Istana Dewa Perang. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengabaikan Siaoli dan berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat luka pada Bing Ling dan dua lainnya, wajahnya berubah. 895 Dongfang Fenghuang berteriak dan dengan cepat terbang ke arah mereka bertiga. Dia mengeluarkan sepotong pakaian dan menutupi Bing Ling dengan itu. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil dan memberinya makan. Lin Suan mendatangi Bing Ling dan dua orang lainnya dan berkata dengan suara rendah, aku melibatkanmu kali ini. Bing Ling dan yang lainnya menelan pil tersebut dan pulih sedikit. Saudara mudalin, kamu seharusnya tidak kembali. Cepat pergi. Bing Ling menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Huff, idiot sekali. Kamu datang ke sini untuk mati. Di belakang mereka, Siaoli mencibir. Jika itu masalahnya, aku tidak keberatan mengambil nyawamu. Apa yang perlu dibanggakan? Dongfang Fenghuang mendengus dan mengertakkan gigi. Dengan kami berlima bekerja sama, saya tidak percaya kami tidak bisa mengalahkannya. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Dongfang, bawa kakak senior Bing Ling dan yang lainnya dan tinggalkan tempat ini dulu. Kau ingin melakukannya sendiri? Berhentilah main-main. Dia adalah prajurit terhormat tingkat keempat. Dongfang Fenghuang berkata dengan cemas. Bing Ling mengerutkan kening. Saudara mudalin, sekarang bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Mari kita bekerja sama dan meninggalkan tempat ini. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengorbankan nyawaku. Kali ini, semua orang terluka parah karena aku. Aku akan membalaskan dendam semuanya. Dongfang, bawa yang lain dan cepat pergi. Melihat desakan Lin Suan, Dongfang Fenghuang terus menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi. Baiklah, saya akan membawa mereka ke tempat yang aman untuk menyaksikan pertempuran. Jika situasinya tidak bagus, kami akan segera mengambil tindakan. Lalu, kami akan bekerja sama dan pergi bersama. Oke, Lin Suan mengangguk. Eh iya ya, hubungan yang sangat dekat. Sungguh mengharukan. Xiaoli mencibir dengan jijik. Sudahkah kamu memutuskan? Siapa yang akan mati lebih dulu? Huff, aku akan menanganimu sendirian. Melihat Dongfang Fenghuang telah mundur ke tempat yang aman bersama Bingling dan yang lainnya, Lin Suan berbalik. Kamu sendirian, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Xiaoli mencibir dan mengabaikan Dongfang Fenghuang dan yang lainnya. Selama dia menangkap Lin Suan, dia bisa mengurus yang lain. Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat bodoh. Kamu tahu bahwa aku ada di sini untuk menangkapmu, namun kamu masih berani keluar. Serahkan kerangka kristal itu dan aku bisa memberimu kematian cepat. Xiaoli sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan. Dari semua hal yang tidak seharusnya kamu lakukan, kamu tidak seharusnya menyakiti temanku. Karena Anda telah melakukannya, Anda harus menebus dosa-dosa Anda dengan kematian Anda. Ekspresi Lin Suan sangat dingin, seolah-olah dia adalah dewa kematian. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Kali ini, dia benar-benar marah. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan bungkusan hitam di punggungnya, lalu perlahan membukanya. Huff, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Xiaoli tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi sedang menonton pertunjukan. Ekspresi itu seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dia ingin melihat apa yang diandalkan pihak lain untuk menjadi begitu sombong. Segera, Lin Suan membuka tas hitam dan memegang pedang lonestar di tangannya. Dentang. Pedang panjang itu terhunus, membawa cahaya biru. Itu seperti lautan bintang, sangat dalam. Saat aura pedang terhunus, seluruh ruangan menjadi dingin, seolah aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas. Merasakan aura ini, wajah Xiaoli pun menjadi gelap. Matanya berkedip saat dia menatap pedang harta karun di tangan Lin Suan. Nafasnya berangsur-angsur menjadi lebih berat. Aura ini. Itu benar, harta karun setengah peringkat bumi. Hahaha, Xiaoli menengada ke langit dan tertawa, suaranya penuh kegembiraan. Harta karun setengah peringkat bumi, itu sebenarnya adalah harta karun setengah peringkat bumi. Sepertinya keberuntunganku terlalu bagus. Dia benar-benar tidak menyangka akan menemukan harta karun setengah peringkat bumi di sini. Terlebih lagi, harta karun ini berada di tangan yang terhormat tingkat kedua. Ini hanya memberinya harta karun. Nak, aku benar-benar harus berterima kasih karena telah memberiku harta yang begitu berharga. Harus kuakui, kamu benar-benar anak yang beruntung. Aku akan menerima harta karun setengah peringkat bumi ini. Ekspresi Xiaoli sombong, dan wajahnya dipenuhi rasa bangga seolah pedang Lone Star sudah menjadi miliknya. Lin Suan tidak memiliki ekspresi apapun. Dia sangat kedinginan, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka yang menyakiti temanku, mati. Suaranya dingin seolah sedang mengumumumkan hukuman mati Xiaoli. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Xiaoli mendengus dan terbang seperti hantu. Dia harus segera membunuh lawannya. Tidak hanya tengkorak kristalnya, tapi harta karun setengah peringkat bumi saja sudah cukup untuk membuatnya gila. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan seperti ular berbisa, sangat dingin. Ledakan. Saat telapak tangan yang menakutkan itu muncul, kekosongan itu runtuh. Kekuatannya terlalu menakutkan, dan seolah-olah ribuan gunung raksasa sedang mengamuk. Membunuh. Lin Suan juga mengayunkan pedangnya. Kekuatan jiwa pedang naga besar dirangsang secara ekstrim. Seluruh tubuhnya sekarang seperti pedang ilahi yang tiada tarannya, tak terhentikan. Selain kekuatan pedang lonestar di tangannya, pedang itu juga sangat tajam. Cahaya pedang berwarna merah darah menyapu langit seperti sungai darah, memancarkan aura berdarah mengerikan yang menyapu ke segala arah. Niat pedang yang menakutkan bahkan melesat ke langit. Ledakan. Tabrakan hebat tersebut menyebabkan langit kehilangan warnanya. Lin Suan mundur selangkah. Cahaya pedang di matanya berkedip saat dia menebas lagi. Berengsek. Di sisi berlawanan, wajah Xiaoli menjadi gelap. Serangan sebelumnya sebenarnya seri. Hal ini sangat mengejutkannya. Bahkan jika lawannya memiliki pedang lonestar, mustahil baginya untuk bersaing dengannya. Di kejauhan, Dongfang Phoenix dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lin Suan tidak masuk akal untuk bertarung sendirian. Sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka merasa lega. Lin Suan, yang menggunakan pedang lonestar, sebenarnya mampu bersaing dengan ahli rilem terhormat peringkat keempat. Tidak diragukan lagi ini adalah berita bagus. Wajah Xiaoli menjadi gelap. Anak nakal yang merepotkan. Tapi melawanku, dia tidak punya peluang untuk menang. Harta karun setengah peringkat bumi pasti akan menjadi milikku. Jiwa bela diri piton ungu, keluar. Xiaoli meraung marah. Energi spiritual seluruh tubuhnya meletus seperti sumber badai, melepaskan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum. Raungan yang dalam terdengar. Seekor ular piton ungu besar muncul dengan ganas. Ekornya seperti pedang surgawi, meledakan pedang ki berwarna merah darah di kehampaan. Ledakan. Pedang ki berwarna merah darah dibelokkan dan ditebas ke samping. Seketika, retakan sepanjang seribu meter terbentuk di tanah. Itu tidak berdasar dan sangat menakutkan. Hehe, kekuatan harta karun setengah peringkat bumi benar-benar patut ditiru. Mata Xiaoli terbakar. Namun, harta karun seperti itu benar-benar sia-sia di tanganmu. Hanya aku yang bisa membuatnya bersinar. Dia berdiri di atas ular piton ungu dan menatap Lin Suan. Katakan ini setelah kamu memiliki Lonestar Sword. Lin Suan meraung dan melepaskan jiwa pedang naga besar secara ekstrim. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Dia memegang pedang Lonestar di tangannya dan mengaktifkan jiwa pedang naga besar dengan cepat maju ke depan. Kamu masih berani menyerang. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan jiwa bela diriku. Xiaoli mengendalikan ular piton ungu itu dan menyerang juga. Ledakan, gemuruh. Pertempuran sengit terjadi dan momentumnya sangat menakutkan. Setiap serangan pedang Lin Suan sangat kuat, seolah-olah bisa menembus segalanya. Namun, Xiaoli tidak bisa dianggap enteng. Sebagai ahli rilem terhormat peringkat 4 dan pada saat yang sama, dia telah memanggil jiwa bela dirinya. Kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan. dan langit menjadi gelap. Tanah tenggelam dan banyak sungai mengalir. Ledakan. Setelah tabrakan lain, Lin Suan terpaksa mundur. Hahaha nak, jurus apalagi yang kamu punya. Cepat gunakan itu. Kalau tidak, aku akan bunuh nyawamu. Xiaoli berdiri di atas ular piton ungu dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun dia terkejut bahwa Lin Suan bisa melawannya, dia lebih unggul dalam pertempuran ini. Dengan kata lain, dia pasti bisa membunuh Lin Suan. Bahkan pedang Lonestar tidak akan berfungsi. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Mata Lin Suan berkedip dan dia menarik nafas dalam-dalam. 896 Di langit, Xiaoli berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya berkedip dingin. Lawannya lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Dia tidak menyangka bocah cakrawala kedua bisa bertarung bersamanya begitu lama. Namun, itu sia-sia karena dialah yang akan menjadi pemenang terakhir. Hanya saja prosesnya sedikit sulit, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa mendapatkan artefak peringkat setengah bumi setelah membunuh lawannya, matanya kembali membara. Ekspresi Lin Suan dingin. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan jurus itu. Awalnya, dia tidak ingin menggunakannya, tapi sekarang sepertinya Lone Star Sword saja tidak akan cukup untuk membunuh lawannya. Mengambil nafas dalam-dalam, roh pedang naga besar Lin Suan melonjak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sudah mengendalikan segalanya? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat jiwa bela diriku. Lin Suan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara nyaring. Jiwa bela dirimu? Ahahaha. Siaoli menghina. Jiwa bela diri macam apa yang dimiliki oleh Yang Mulia Cakrawala II? Jika Lin Suan menggunakan artefak peringkat setengah bumi, dia mungkin bisa bersaing dengannya. Namun, jika dia menggunakan jiwa bela diri, dia akan mendekati kematian. Jiwa bela diri adalah sumber kekuatan bagi Yang Mulia. Ada perbedaan besar antara jiwa bela diri di setiap level. Dalam situasi di mana hanya jiwa bela diri yang digunakan, Yang Mulia Cakrawala IV dapat bisa dengan mudah mengalahkan Yang Mulia Cakrawala III. Belum lagi lawannya hanyalah Yang Mulia Cakrawala II. Tidak ada harapan terhadapnya. Bahkan bisa dikatakan dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Namun, saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa lagi. Ini karena bayangan pedang hijau muncul di samping Lin Suan. Itu sangat kabur, tapi memancarkan aura yang menakutkan. Aura itu membuat jantungnya berdebar-debar. Bukan hanya dia, bahkan Dongfang Fenghuang dan orang lain yang bersembunyi di kejauhan pun merasakan jantung mereka berdebar kencang. Ini, ini jiwa bela diri Lin Suan. Sekelompok orang terkejut, auranya terlalu menakutkan, dan membuat mereka merasa tidak berdaya. Selain itu, mereka menyadari bahwa mereka belum pernah melihat Lin Suan menggunakan jiwa bela diri di pertempuran sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Bocah ini terlalu aneh. Di langit, wajah Xiaoli kembali muram. Dia harus bertindak cepat. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Niat membunuh muncul di matanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Bayangan pedang itu terlalu menakutkan. Auranya tidak lebih lemah dari jiwa bela diri miliknya. Dia sama sekali tidak bisa menerima hal ini. Bagaimana jiwa bela diri alam kehormatan bela diri tingkat kedua bisa dibandingkan dengan miliknya. Namun, kebenaran ada di hadapannya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Matilah, bocah. Xiaolai meraung marah. Dia mendesak ular piton umu itu untuk menyerang ke bawah. Kali ini, dia ingin membunuh lawannya dalam satu serangan. Linsuan dengan dingin mendengus. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih bayangan pedang qian. Kekuatan yang sangat kuat meletus dari tubuhnya dan menyapu langit dan bumi. Bayangan pedang qian ini secara alami adalah roh bela diri naga Linsuan. Ledakan. Bayangan pedang qian melambai dan menebas ke depan dengan cahaya pedang. Begitu jiwa pedang naga besar muncul, langit dan bumi kehilangan warnanya. Kekuatan serangan dari teknik suci ofensif tersebut sangatlah mengerikan. Pedang qian itu tidak hanya tajam, tapi sepertinya juga memiliki jiwa. Ia sangat lincah, mampu menghancurkan segalanya saat ia menebas ke depan. Apa? Merasakan auranya, wajah siaulai berubah drastis. Sebelumnya, ketika bayangan pedang qian tidak bergerak, dia hanya merasa itu menakutkan. Tampaknya setara dengan jiwa bela diri miliknya. Namun, saat lawannya menyerang, dia tertegun. Aura ini, serangan ini, telah sepenuhnya melampaui jiwa bela diri miliknya. Bagaimana ini mungkin? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jiwa bela diri alam kehormatan bela diri tingkat kedua telah melampaui miliknya. Ini gila. Sial, blokir untukku. Wajah siaulai tampak galak saat dia meraung. Pada titik ini, mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Dia melambaikan tangannya dan ular piton ungu itu dengan cepat berubah menjadi tombak ungu panjang. Di ujung tombaknya terdapat kepala ular ganas yang seolah mampu melahap segalanya. Transformasi seribu ular, tombak pertempuran piton ungu. Saat tombak itu menusuk, cahaya ungu bersinar terang dan menerangi seluruh langit. Tombak itu terlalu menyilaukan. Itu seperti seekor naga yang mengamuk, dan kekuatan mengerikan menembus kehampaan. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Tombak ungu itu mengeluarkan raungan gila dan bertabrakan dengan keras dengan bayangan pedangcian. Kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanyalah seekor naga. Di sisi lain, bayangan pedangcian Lin Suan adalah naga sungguhan. Raungan naga yang menggemparkan bumi bergema di sembilan langit. Pedangcian Ki berubah menjadi nagacian dan menyapu ke segala arah. Ledakan. Tombak ungu meredup dan Xiaolai terlempar. Dia memuntahkan setegup darah. Apa? Xiaolai terluka. Ketika Dongfang Phoenix melihat ini dari jauh, dia tercengang. Khususnya, Bing Ling dan dua lainnya terkejut. Mereka bertiga telah bergabung tetapi mereka tidak dapat menyakiti Xiaolai. Sekarang, Lin Suan hanya menggunakan satu pedang untuk membuat Xiaolai memuntahkan darah. Ini terlalu mengejutkan. Sialan, aku akan membunuhmu. Xiaolai dikirim terbang sejauh 100 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia melihat darah di tangannya dan seluruh tubuhnya menjadi terdistorsi. Penghinaan, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Dia telah terluka oleh bocah Rilem Marsial Honored tingkat kedua. Ini tidak bisa diterima. Brat, kamu memaksaku melakukan ini. Rambut Xiaolai acak-acakan dan dia menjadi gila. Transformasi seribu ular, gabung. Dia meraung dengan liar. Kemudian, dia bergabung dengan ular piton ungu raksasa di langit dan cahaya ungu yang menyilaukan muncul. Gemuruh. Aura menakutkan melonjak dan Xiaolai mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Saat berikutnya, dia terbang keluar dari cahaya ungu. Setelah bergabung dengan jiwa bela diri, dia menjadi sangat ganas. Matanya berubah menjadi hijau dan tubuhnya ditutupi sisik yang memancarkan cahaya dingin. Hal yang paling menarik perhatian adalah lengannya, yang menjadi sangat tebal. Lengan kanannya ganas dan tinjunya berubah menjadi kepala ular piton ungu. Lengan kirinya telah berubah menjadi ekor ular piton. Seluruh pribadinya sangat jahat. Nak, pergilah ke neraka. Xiaolai melontarkan pukulan. Kepala ular piton ungu itu ganas dan mulutnya yang berwarna merah darah dengan mudah merobek kekosongan. Tak hanya itu, kepala ular piton tersebut membentuk pilar cahaya berwarna ungu yang menyapu ke segala arah. Dapat dikatakan bahwa Xiaolai menjadi lebih kuat setelah bergabung dengan jiwa bela diri miliknya. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia memegang bayangan pedang qian dan melesat ke langit. 108 sinar pedang qi mengelilingi tubuhnya dan menembus awan. Mati. Bayangan pedang melintas dan pedang panjang menyerang. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya qian dan pedang qi. Pedang itu sekali lagi membuat Xiaoli terbang. Ah! Xiaolai terlempar lagi dan meraung ke langit. Tidak, aku tidak percaya. Dia akan menjadi gila. Sebelum ini, Lin Suan masih seekor semut yang bisa dia hancurkan. Namun, setelah beberapa saat, dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Perasaan identitasnya berubah membuat Xiaoli menjadi gila. Kamu tidak percaya. Lalu aku akan mengalahkanmu sampai kamu percaya. Suara Lin Suan dingin. Tubuhnya bergoyang dan dia muncul di depan Xiaolai. Bayangan pedang qian jatuh. Retakan. Pupil Xiaolai berkontraksi dan dia mengatupkan giginya membentuk layar cahaya ungu di depannya. Namun, saat bayangan pedang qian jatuh, layar cahaya pertahanan menjadi rapuh seperti kertas. 897. Murid Xiaoli menyusut saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, pembelaannya rapuh seperti selembar kertas. Bayangan pedang hijau jatuh dan langsung membelah layar cahaya ungu. Kemudian, benda itu mendarat dengan keras di tubuh Xiaoli. Bang! Xiaoli terbang mundur, separuh tulang di tubuhnya patah. Untungnya, dia memiliki pertahanan jiwa bela diri ungu. Kalau tidak, pedang itu akan membelahnya menjadi dua. Di kejauhan, Dongfang Phoenix dan yang lainnya menatap kosong ke pemandangan itu. Mereka tidak percaya bahwa Xiaoli, yang begitu sombong belum lama ini, kini dipukuli seperti anjing mati oleh Lin Suan. Kontrasnya terlalu bagus. Xiaoli juga linglung. Seluruh keberadaannya dalam keadaan linglung. Memikirkan bahwa dia, wali kota-kota air hitam, seorang ahli tahap empat yang bermartabat, akan benar-benar dikalahkan. Sentuhan ketakutan muncul di matanya. Ia akhirnya takut karena lawannya mempunyai kekuatan untuk membunuhnya. Sebelumnya, dia sombong karena mampu menghancurkan Lin Suan dan yang lainnya. Namun kini, situasinya berbalik. Dengan demikian, kesombongannya hilang sama sekali. Berhenti. Saya tidak akan bertarung lagi. Ampuni aku. Xiaoli terus terengah-engah. Kemudian, dia mengertakan gigi dan berkata, aku tidak menginginkan harta karun peringkat setengah bumi milikmu. Aku tidak menginginkan tengkorak kristal itu. Aku akan melepaskanmu dan kita akan mengakhirinya. Bagaimana dengan itu? Sebut saja sehari. Lin Suan mencibir. Pertama, harta karun tingkat setengah bumi dan tengkorak kristal adalah milikku. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Kedua, anggap saja ini sehari. Bagaimana mungkin? Mengapa Anda tidak mengakhiri hari ketika Anda melukai bingling dan yang lainnya? Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu datang ke sini dan suruh aku berhenti sejenak. Apakah menurutmu itu mungkin? Lalu apa yang kamu inginkan? Kompensasi apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Kompensasi. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda menindas teman saya. Anda hanya dapat membayar dengan nyawa Anda. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Mendengar ini, Xiaoli kembali marah. Dia seperti singa gila. Apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani membunuhku, bahkan jika kamu adalah murid Universitas Senmu, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Mengancam saya. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus mati hari ini. Lin Suan tidak ingin bicara lebih banyak. Dia memegang jiwa pedang naga besar dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Aku akan membunuhmu. Wajah Xiaoli dipenuhi kegilaan. Sesaat kemudian, dia membakar energi spiritual di tubuhnya, dan nyala api ungu terbentuk di permukaan tubuhnya. Di saat yang sama, auranya meroket. Matilah, bocah. Demi menyelamatkan nyawanya, dia tak segan-segan membakar energi rohnya. Meskipun metode ini dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, efek sampingnya sangat tragis. Dia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu setengah tahun. Api ungu bercampur dengan energi spiritual yang keras mengalir menuju Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan memegang bayangan pedang Qian dengan kedua tangannya, mendorong jiwa pedang naga besar hingga batasnya. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Tidak ada yang luar biasa di langit, tapi bayangan pedang melintas dengan cepat. Kemudian, ia berubah menjadi naga biru, mengaum dengan ganas dan menerkam ke depan. Kemudian, suara mengerikan terdengar, dan cahaya menyelaukan menerangi seluruh langit. Energi mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Segala sesuatu yang dilewatinya menjadi abu. Tidak bagus, mundur. Dongfang Phoenix dan yang lainnya, yang bersembunyi di tempat aman, terkejut saat melihat energi gelombang pedang melonjak ke arah mereka. Mereka dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri setelah mundur beberapa ratus kaki. Kemudian, mereka memandang ke depan dengan cemas. Di depan mereka, cahaya pedang melesat ke langit, dan guntur bergemuruh. Itu adalah pemandangan kehancuran. Setelah sekian lama, pemandangan mengerikan itu berangsur-angsur menghilang. Tanahnya penuh dengan bekas luka dan retakan yang diciptakan oleh pedang ki yang tersebar sejauh seribu meter. Pegunungan dan hutan di dekatnya semuanya lenyap dan berubah menjadi tanah datar. Lin Xuan. Dongfang Phoenix dan yang lainnya berseru dan segera berlari ke depan. Kemudian, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di sana. Orang yang berdiri di sana adalah Lin Xuan. Tak jauh darinya, Xiaoli tergeletak di tanah dengan lubang transparan di dadanya. Dia sangat mati. Melihat mayat itu, Dongfang Phoenix dan yang lainnya gemetar. Kemudian, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Xiaoli, seorang supremasi tingkat 4, telah mati. Lin Xuan benar-benar membunuh supremasi tingkat 4. Mereka berempat tersentak dan kemudian menatap Lin Xuan dengan ekspresi rumit. Lin Xuan menyingkirkan bayangan pedang hijau. Kemudian, kakinya bergoyang dan dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Dongfang Phoenix bergegas maju untuk mendukungnya. Bing Ling dan yang lainnya juga melihat wajah pucat Lin Xuan. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Kamu terlihat sangat pucat. Apakah kamu terluka? Saya tidak terluka. Saya hanya sedikit kelelahan, kata Lin Xuan lemah. Memang benar, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir mengering. Otot-ototnya sakit dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Meskipun jiwa pedang naga sangat kuat, harga yang harus dia bayar tidaklah kecil. Sama seperti sekarang, Lin Xuan sangat lemah. Lelah. Dongfang Phoenix dan yang lainnya merasa lega saat mendengar itu. Untung dia tidak terluka. Mereka juga tahu bahwa kekuatan tempur Lin Xuan terlalu mengejutkan. Mereka mengira dia pasti telah mengaktifkan semacam keterampilan rahasia. Sekarang, itu adalah efek samping dari penggunaan skill rahasia. Apapun yang terjadi, kita aman sekarang. Yang Lin duduk di tanah, seluruh tubuhnya rileks. Memang benar, pertarungan sebelumnya terlalu intens. Apalagi masing-masing dari mereka mengalami luka serius. Mereka berpikir bahwa mereka pasti akan mati ketika menghadapi supremasi tingkat 4. Sekarang, Lin Xuan telah menyelesaikan segalanya. Perasaan selamat dari bencana ini sungguh luar biasa. Baiklah, jangan buang waktu lagi di sini. Ayo cepat pergi. Jika orang-orang dari kota Blackwater menemukan kita, maka situasinya akan sangat buruk, kata Bing Ling cemas. Mendengar ini, semua orang menganggup dan berdiri untuk pergi. Lin Xuan memanggil elang ilahi berbulu emas dan siap untuk pergi. Namun, saat mereka naik ke belakang elang ilahi berbulu emas, sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar. Seperti yang diharapkan dari anak ajaib dari Universitas Senmu. Kamu tidak sederhana, kamu bahkan bisa membunuh supremasi tingkat 4. Mendengar ini, tubuh semua orang menjadi kaku dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Lin Xuan mengerutkan kening dan dengan cepat menyelidiki kekuatan jiwanya. Siapa ini? Keluar. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Situasi saat ini terlalu buruk. Di antara mereka berlima, kecuali Dongfang Phoenix, empat lainnya semuanya terluka. Selain itu, Lin Xuan masih sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Jika dia menjadi sasaran saat ini, situasinya akan sangat berbahaya. Bing Ling dan yang lainnya juga menyadari situasinya. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati. Jangan mencariku. Aku di sini. Suara mengejek itu terdengar lagi. Kemudian, kekosongan berfluktuasi dan sesosok tubuh muncul di depan mereka. Itu adalah seorang pria muda dengan sosok langsing. Dia memandang mereka dengan senyum dingin. Dia mengenakan jubah ungu dengan sulaman kata Yan di dadanya. Melihat pemuda itu, Bing Ling dan yang lainnya tampak gugup dan diam-diam mengedarkan kekuatan spiritual mereka. Murid Lin Xuan menyusut dan dia punya firasat buruk. 898. Murid dari keluarga Yan, apa yang kamu coba lakukan dengan menghalangi jalan kami? Kami dari Akademi Bela Diri Abadi, harap cepat pergi. Bing Ling berteriak. Dia secara alami mengenali identitas pihak lain. Namun, pemuda itu hanya mencibir tanpa sedikitpun rasa takut. Kamu pasti peri Bing Ling. Kamu memang cantik. Peri, jangan khawatir. Kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kami sedang mencari dia. Pria muda itu tersenyum dan menunjuk ke arah Lin Xuan. Melihat kemana pemuda itu menunjuk, Bing Ling dan yang lainnya terdiam. Mereka kemudian memandang Lin Xuan dengan ekspresi rumit. Lin Xuan tertawa pahit dan mengangkat bahu tak berdaya. Kamu telah menyinggung banyak orang. Dongfang Phoenix memutar matanya ke arahnya. Bing Ling berkata dengan suara rendah, tidak peduli siapa yang kamu cari, kita adalah satu tim. Kita keluar bersama, jadi kita harus kembali bersama. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Anda tidak boleh menunda misi Universitas Senmu. Bing Ling berkata dengan suara rendah. Dia ingin menggunakan identitasnya sebagai mahasiswa Senmu Cholege untuk mengintimidasi murid-murid keluarga Yan. Namun, pihak lain menggelengkan kepalanya. Anak ini membunuh seorang jenius dari keluarga Yan. Apa menurutmu aku akan melepaskannya? Mata ganti mata, mata ganti mata. Peri, kamu harus tahu ini. Aku menyarankan kamu untuk pergi dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Lagi pula, kesempatan bagus seperti itu tidak sering datang. Senyuman di wajah pemuda itu menghilang dan digantikan oleh ekspresi membunuh. Pembalasan dendam. Jangan membuatnya terdengar benar. Lin Suan mencibir. Bukankah ini yang kamu inginkan? Kemudian, dia mengangkat Lonestar Swat di tangannya. Senang sekali kau mengetahuinya. Pemuda itu memandang Lonestar Swat dengan tatapan membara. Dia telah melihat pertempuran sebelumnya. Lin Suan mampu melawan yang mulia tingkat empat dengan kekuatan pedang Lonestar. Inilah kekuatan pedang Lonestar. Benar-benar mengejutkan. Jika keluarga yang bisa mendapatkannya, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Saat memikirkan hal ini, pemuda itu menyeringai dan berkata dengan penuh semangat, Nak, serahkan pedang Lonestar dan aku akan memberimu kematian cepat. Sepertinya kamu tidak berhak mengatakan itu. Lin Suan meliriknya dengan jijik. Melihat tatapan menghina itu, wajah pemuda dari Klan Yan menjadi gelap dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia juga seorang murid jenius, tapi sekarang, dia dipandang rendah. Namun, pada akhirnya dia tidak bergerak. Bagaimanapun, adegan Lin Suan membunuh yang mulia tingkat keempat masih tertanam dalam di benaknya. Meskipun pihak lain terlihat lemah, tidak ada jaminan bahwa dia tidak memiliki rencana cadangan. Dia tidak berani mengambil resiko ini. Lin Suan tersenyum ketika melihat ekspresi marah dan takut pihak lain. Sampah. Bingling dan yang lainnya juga meremehkan, mata mereka penuh dengan penghinaan. Sebelumnya, dia sangat arogan. Sekarang, dia bahkan tidak berani mengambil tindakan melawan yang mulia tingkat kedua yang sangat lemah. Jika ini bukan sampah, lalu apa? Bagus. Bagus. Kamu memang orang yang berlidah tajam. Pemuda itu sangat marah hingga dia tertawa dan matanya dipenuhi keganasan. Aku ingin melihat apakah kamu masih keras kepala nanti. Matanya dingin dan dia memutuskan bahwa ketika dia menangkap Lin Suan nanti, dia akan menyiksanya sampai mati untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Saat berikutnya, dia mengulurkan lengannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya, menembakkan bola cahaya ke langit. Ledakan. Bola cahaya meledak dan sangat menyilaukan. Itu seperti sinyal yang melintas di langit. Segera, ruang di sekitarnya berfluktuasi dan energi kekerasan melonjak. Sosok-sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka. Begitu banyak orang. Mata bingling dan yang lainnya menyipit ketika mereka melihat kerumunan seniman bela diri di sekitar mereka. Kalau hanya pemuda saja, mereka tidak akan takut sama sekali. Sekarang karena ada begitu banyak orang, mereka tidak dapat bersaing dengan mereka dalam kondisi mereka saat ini. Huff, nak, aku akhirnya menangkapmu. Sebuah suara lama terdengar dan dipenuhi dengan paksaan yang tak terbatas. Itu menekan Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening dan hendak bergerak. Namun, Dongfang Phoenix, yang berada di sampingnya, mendengus dan bergerak lebih dulu. Sinar cahaya merah menyala keluar dan langsung merobek paksaan itu. Apa gunanya menindas junior yang terluka? Keluarga yang benar-benar tidak tahu malu. Timur Phoenix sangat marah. Gadis kecil, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sombong. Sesosok tua muncul di kehampaan dan menatap ke bawah dengan wajah muram. Begitu dia muncul, kerumunan pembudidaya di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Selain lelaki tua di depan, tiga sosok lainnya muncul dan berdiri berdampingan dengannya. Mereka semua adalah yang terhormat surga ketiga dan aura mereka sangat kuat dan perkasa. Nak, serahkan pedang lonestar dengan patuh. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Tangkap saja dia dan bunuh dia. Seorang wanita tua berbaju hijau berkata dengan kejam dari samping. Kamu mengirim begitu banyak orang untuk mengepungku. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, Lin Suan menyeringai. Tapi sayang sekali, jika pedang lonestar jatuh ke tangan keluarga tak tahu malu seperti keluarga Yan, itu akan menjadi kerugian besar. Mendengar ejekan Lin Suan, Dongfang Phoenix dan yang lainnya menutup mulut mereka dan tertawa. Nak, kamu mendekati kematian. Pemuda sebelumnya sangat marah. Aura pembunuh di tubuhnya berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke langit. Kenapa? Kamu tidak yakin? Lin Suan mencibir. Kalau begitu datang dan buktikan sendiri. Baiklah, aku akan membunuhmu sekarang. Pemuda itu gemetar karena marah. Dia telah dipandang rendah dua kali. Dengan karakter arogannya, bagaimana dia bisa tahan. Terlebih lagi, lawannya sangat lemah dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan tempurnya. Dia bisa membunuhnya dengan kekuatannya sendiri. Dalam sekejap, pemuda dari keluarga Yan menyerbu ke depan. Pada saat itu, lelaki tua di langit itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Nak, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Murid keluarga Yan semuanya jenius. Kami tidak akan bertarung dengan orang mati. He he, alasan yang aneh. Katakan saja kamu tidak berani melawan. Lin Suan mencibir. Lihat, orang yang lebih tua tidak menganggapmu tinggi. Huh, sampah tetaplah sampah. Aku sudah sangat lemah, tapi aku masih belum berani melawan. Apa gunanya membiarkan orang seperti itu tetap hidup? Ah, saya akan membunuh kamu. Pemuda itu meraung dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata pada orang tua di langit. Elder, biarkan aku melakukannya. Aku ingin membunuh kecil itu dengan tanganku sendiri. Mendengar itu, wajah tetua berjubah biru itu berubah muram dan dia melihat ke arah yang lain. Tidak apa-apa, anak itu menggunakan keterampilan rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dia sangat lemah sekarang. Bahkan yang mulia tingkat pertama pun bisa membunuhnya, apalagi yang mulia tingkat kedua. Memang benar, melihat kelemahannya, dia sepertinya tidak berpura-pura. Beberapa dari mereka dengan cepat berkomunikasi dan mengkonfirmasi bahwa Lin Suan memang sangat lemah dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatannya. Dalam kehampaan, lelaki tua berjubah biru itu mencibir. Karena kamu mendekati kematian, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan murid keluarga Yan. 899 Setelah mengatakan ini, tetua itu menarik tangannya, tidak lagi mencegatnya. Di bawah, pemuda itu tersenyum kejam. Berat, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Ingat, namaku Yan Song. Pemuda itu mencibir dan berlari ke depan. Pedang panjang di tangannya menusuk ke arah Lin Suan seperti ular berbisa. Serangan pedang ini sangat tajam, dan sudut serangannya sangat rumit. Sangat sedikit orang di alam mulia tingkat kedua yang dapat menahannya, apalagi Lin Suan yang sangat lemah. Dia takut serangan pedang ini akan merenggutnya walawannya. Teriak Dongfang Fenghuang dan ingin turun tangan. Namun, kekuatan mengerikan menyelimuti dan menahannya. Bukan hanya dia, Bing Ling dan yang lainnya juga diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Jelas sekali bahwa tetua dari keluarga Yan telah campur tangan dan menahan mereka. Lihat saja, aku tidak perlu kamu melakukan apapun untuk menangani sampah. Lin Suan menyeringai dan tatapan dingin muncul di matanya. Melihat teknik pedang yang aneh dan rumit, dia memegang lone star sword dan menikamnya. Uff! Darah muncrat dan sesosok tubuh jatuh ke tanah. Itu adalah pemuda arogan dari keluarga Yan. Pedangnya masih berjarak tiga kaki dari Lin Suan dan bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Apakah ini sikap murid keluarga Yan? Sungguh tidak sedap dipandang. Lin Suan menyingkirkan pedang panjangnya dan mencibir. Apa? Di langit, beberapa tetua dari keluarga Yan tercengang dan mereka terkejut. Lawan mereka jelas sangat lemah. Bagaimana dia bisa menampilkan teknik pedang sekuat itu? Dia membunuh murid mereka dalam satu serangan. Sungguh ironis. Itu merupakan tamparan di wajah mereka. Sebelumnya, mereka sombong dan mengatakan bahwa murid keluarga Yan tidak ada taranya. Namun, dia dibunuh oleh yang mulia tingkat kedua yang lemah dalam satu serangan. Kontras yang sangat besar ini terlalu ironis. Di sekitar mereka, banyak seniman bela diri dari keluarga Yan terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Dongfang Fenghuang dan yang lainnya mencibir. Bahkan Yang Lin dan Ye Yan memandang mereka dengan jijik. Keluarga Yanmu sangat menyedihkan. Kamu adalah keluarga besar tetapi generasi mudamu bahkan tidak memiliki kejeniusan. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di masa depan? Saya menyarankan Anda untuk tidak memperebutkan pedang Lone Star. Anda harus fokus pada membina murid-murid Kelan Yan. Kalau tidak, murid-murid Kelan Yanmu akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wajahnya penuh penyesalan. Ejekan? Ini adalah ejekan yang terang-terangan. Para tetua Kelan Yan sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Mereka hanya ingin menamparkan pihak lain sampai mati. Para murid muda Kelan Yan bahkan lebih marah lagi. Mereka memelototi Lin Suan dan ingin mencabik-cabiknya. Mereka semua adalah anak muda jenius dan percaya bahwa bakat mereka luar biasa. Mereka tidak memandang orang biasa. Tapi sekarang, mereka justru dipandang rendah oleh seorang anak yang lemah dan terluka. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Biarkan aku membunuhnya. Seorang pemuda dari keluarga Yan menebas dengan aura pembunuh yang kuat. Melihat pemuda itu, mata para tetua dipenuhi ketidakpastian. Mereka tidak ingin kehilangan murid lagi, tetapi jika mereka tidak melampiaskan amarahnya, itu akan menjadi terlalu suram. Terlebih lagi, meskipun pemuda di depannya hanya berada di tingkat surgawi kedua, bakatnya luar biasa, dan dia sudah mampu bertarung melawan yang mulia tingkat surgawi ketiga. Jika mereka mengirim orang seperti dia keluar, mereka pasti bisa membunuh pihak lain. Adapun linsuan, dia sangat lemah sekarang. Serangan tadi mungkin adalah kekuatan terakhirnya. Kali ini, pihak lain pasti tidak akan bisa memblokirnya. Memikirkan hal ini, tetua berjubah biru mengangguk. Melihat lelaki tua itu memberinya izin, pemuda jangkung itu memperlihatkan senyuman yang kejam. Dia melompat tinggi ke udara dan meluncur di udara seperti binatang buas. Kemudian, dia mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan seluruh tanah retak. Retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, dan seluruh tanah terbelah menjadi beberapa bagian. Satu pukulan sudah cukup untuk membunuhmu. Linsuan menggelengkan kepalanya sedikit. Orang sebelumnya juga sangat percaya diri, tapi sekarang dia tergeletak di tanah. Saya menyarankan Anda untuk tersesat jika Anda ingin hidup. Murid kelanian hanyalah sampah. Kamu mendekati kematian, tinju baja api harimau. Pemuda jangkung itu meraung dan melontarkan pukulan. Energi mengerikan meraung dan berkumpul menjadi seekor harimau ganas. Api yang tak terhitung jumlahnya membakar tubuhnya, memancarkan energi yang menakutkan. Pukulan ini sangat kuat, itu memang sebanding dengan yang terhormat peringkat tiga. Wajah Linsuan menjadi gelap. Dia mengerutkan bibir dan mengangkat lengannya. Sambil memegang lone star sword, dia menikam. Pedangki melesat di udara dan dengan cepat membelah harimau yang mengaum itu. Kemudian, pancaran pedang bersinar dan memasuki tubuh pemuda jangkung itu. Peng-peng-peng. Dalam sekejap, energi yang menakutkan dan besar itu menghilang. Tubuh pemuda jangkung itu terbelah menjadi dua dari tengah. Tubuh bagian atasnya terjatuh ke tanah, sedangkan tubuh bagian bawahnya masih dalam posisi menyerang. Setelah berlari puluhan meter, tubuh bagian bawahnya terjatuh. Darah muncrat dan mewarnai tanah menjadi merah. Uhuk-uhuk. Setelah menusuk, wajah Lin Suan menjadi lebih pucat. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia mengeluarkan beberapa tetes darah. Diam, keheningan mutlak. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Banyak orang yang melebarkan mata mereka, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Setelah sekian lama, para seniman bela diri dari klan Yan berseru. Beberapa tetua di langit juga memiliki ekspresi yang mengerikan. Mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Itu adalah kejeniusan klan Yan. Dia adalah seorang seniman bela diri yang dapat menantang mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi. Tapi saat ini, dia dibunuh oleh bocah yang sangat lemah. Tubuh murid klan Yan mereka terbelah menjadi dua, tapi pencuri tercela itu hanya batuk seteguk darah. Perbedaan yang sangat besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Lin Suan tanpa ekspresi, tapi dia meraum di dalam hatinya. Dia memang sangat lemah. Saat dia menyerang barusan, dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sekarang, dia merasa seluruh tubuhnya akan terbelah. Untungnya, kemauannya kuat, dan dia dengan kuat menahan rasa sakitnya. Terlebih lagi, dia tampak tenang dan acuh tak acuh. Tujuannya adalah membuat marah pihak lain sampai mati. Benar saja, pihak lain sangat marah hingga dia akan meledak. Nak, aku akan membunuhmu. Wanita tua berbaju hijau itu memasang ekspresi mengerikan. Dia menunjukkan jari dan sinar jari hijau giyok menembus ke arah Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening. Dia membalikkan tubuhnya dengan susah payah dan menghindar ke samping. Gerakan ini membuat sudut mulutnya bergerak-gerak tak terkendali. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Suara mendesing. Sinar jari melewati tubuhnya. Aura menakutkan mendorongnya kembali, menyebabkan Lin Suan memuntahkan beberapa suap darah lagi. Sialan, penyihir tua, aku akan membunuhmu nanti. Lin Suan mengertakkan gigi. Lalu, dia perlahan berdiri dan tersenyum. Kenapa? Yang muda tidak bisa mengalahkanku, jadi yang tua harus turun tangan. Hari ini, meskipun kamu tidak tahu malu, aku akan menghadapi kalian semua. Ah, aku sangat marah. Di langit, mata para tetua terbakar amarah. Tubuh mereka hampir terbakar. Mereka terlalu marah. Ini jelas merupakan pencuri yang lemah, tapi dia mampu menghindari gerakan membunuh mereka beberapa kali. Ini membuat mereka jadi gila. Para tetua tidak perlu turun tangan untuk menangani orang yang sekarat. Saat ini, suara tenang terdengar. Segera setelah itu, kehampaan itu terbuka, dan seorang pemuda jangkung dan tampan muncul di kehampaan. Sembilan ratus. Orang itu berpakaian hitam dan terlihat sangat tampan. Ada semangat kepahlawanan di antara alisnya dan aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari para tetua keluarga Yan. Pemuda itu juga seorang yang terhormat tingkat ketiga. Untuk dapat mencapai kehormatan tingkat ketiga di usia yang begitu muda, dia benar-benar jenius. Ini hanya masalah kecil. Mengapa para tetua tidak melakukannya? Biarkan aku yang melakukannya. Pemuda itu tampak tenang dan tidak menganggap serius linsuan. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Para tetua menghela nafas lega ketika mereka melihat pemuda itu. Kali ini, reputasi klan Yan bisa ditebus. Pemuda itu adalah yang terhormat tingkat ketiga dan tidak jauh lebih lemah dari mereka. Akan aman baginya untuk melakukannya. Bingling dan yang lainnya kembali khawatir. Pemuda itu adalah lawan yang menakutkan. Bahkan jika linsuan berada di puncaknya, dia harus menganggapnya serius. Namun, linsuan sangat lemah sekarang. Bagaimana dia bisa mengalahkan pemuda itu? Linsuan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka keluarga Yan memiliki ahli muda seperti itu. Namun, mustahil pemuda itu membunuhnya begitu saja. Bicaralah. Apakah kamu ingin bunuh diri untuk menebus kejahatanmu? Atau kamu ingin aku melakukannya? Pemuda itu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia mengangkat dagunya dan terlihat sombong. Lakukan sendiri. Linsuan tersenyum. Saya tidak punya kebiasaan seperti itu. Kalau begitu aku akan membantumu. Namun, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan jika jatuh ke tanganku. Sebaiknya kamu bersiap secara mental. Pemuda sombong itu mencibir dan menunjuk jarinya. Teknik jarinya sama dengan tetua yang menyerang sebelumnya. Itu adalah teknik pamungkas keluarga Yan, jari penetrasi kekosongan. Dikatakan mampu menembus segalanya. Ketika pemuda sombong itu menggunakannya, kekuatannya sangat menakutkan. Pemuda sombong itu mencibir dan menunjuk jarinya. Cahaya dari jarinya bersinar seperti naga perak. Itu sangat terang dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, cahaya perak tiba di depan Lin Suan dan menghantamnya. Lin Suan mengerutkan kening dan matanya bersinar. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan jari itu. Namun, dia sekarang sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Dia harus merencanakan dengan hati-hati untuk membunuh ahli di depannya ini. Karena itu, dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia menggunakan Red Lotus Armor dan membentuk bayangan armor merah di depannya. Bang! Pada saat berikutnya, cahaya jari yang menakutkan bertabrakan dengan hantu armor merah mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi. Lin Suan juga dikirim terbang dengan kekuatan yang sangat besar. Untungnya, Red Lotus Battle Armor sangat kuat dan menetralisir sebagian besar kekuatan. Namun, tubuhnya saat ini sangat lemah dan sisa kekuatannya menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Huff, kupikir kamu adalah seorang ahli, tapi sepertinya kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Betapa membosankan, pemuda sombong itu mengangkat dagunya dan menatap Lin Suan dengan dingin. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dongfang Fenghuang gemetar karena marah. Dia tidak tahan lagi. Pihak lain terlalu hina dan tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak mengatakan itu ketika Lin Suan tidak terluka? Sekarang setelah Anda berurusan dengan orang yang terluka parah, Anda masih berani menyebut diri Anda jenius. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Yang Lin mendengus dingin. Pihak lain tidak berani keluar ketika Lin Suan berada di puncaknya. Sekarang Lin Suan lemah dan tidak bisa menggunakan kekuatannya, pihak lain melompat keluar untuk membuat keributan. Dia memang tidak tahu malu. Namun, pemuda sombong itu tidak terlalu memikirkannya. Dia mencibir dan berkata dengan acu-ta'acu, tidak peduli apa yang kamu katakan, dia terbaring di tanah sekarang, dan aku tidak terluka. Inilah perbedaan di antara kita. Perbedaan. Lin Suan tertawa. Dia berdiri dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan dingin, kamu adalah yang mulia tingkat ketiga. Kamu tidak berani melawanku dalam pertarungan jarak dekat ketika aku terluka parah. Sebaliknya, kamu memilih untuk menyerangku dari jauh. Katakan padaku perbedaan di antara kita. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Bagaimana orang sepertimu bisa disebut jenius? Kamu hanya seorang pengecut. Apakah aku perlu melawanmu dalam pertarungan jarak dekat untuk membunuhmu? Satu jari sudah cukup. Pemuda sombong itu mencibir dan tidak tergerak. Baik, baiklah. Kalau begitu coba bunuh aku dengan satu jari. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Pada titik ini, dia harus tetap tenang dan sebisa mungkin memprovokasi pihak lain. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk membunuh pihak lain jika pihak lain marah dan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Kamu ingin mati? Ini tidak semudah itu. Pemuda sombong itu berkata dengan dingin. Aku akan melumpuhkan kaki kananmu dengan jariku yang berikutnya. Dia sangat arogan dan langsung menyatakan arah serangan selanjutnya. Hanya seseorang yang sangat percaya diri atau memiliki perbedaan kekuatan yang besar yang berani melakukannya. Jelas sekali bahwa pemuda sombong itu lebih unggul dan tidak menganggap serius Lin Suan sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat jarinya dan sedikit menekuknya. Lalu, dia menjentikannya dengan cepat. Berdengung. Kekosongan terkoyak, dan sinar cahaya perak menembus ke arah Lin Suan. Arah dan sudut serangannya kebetulan adalah kaki kanan Lin Suan. Lin Suan mengertakan giginya lagi dan menahan rasa sakit karena tubuhnya terkoyak. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan membentuk armor teratai merah di depan kaki kanannya. Bam! Ada lagi gempa yang mengguncang bumi. Dia didorong ke belakang dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Namun, dia berhasil memblokir serangan tersebut. He he, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Lin Suan menatap ke depan dengan ekspresi jijik. Melihat ini, wajah pemuda arogan dari keluarga Yan menjadi gelap dan ada ekspresi kemarahan di matanya. Dia tidak menyangka orang yang sekarat bisa memblokir serangannya. Dia sangat terkejut. Kau bahkan tidak bisa melukai orang yang terluka parah. Benar-benar sampah, kata Dongfang Fenghuang dengan nada menghina. Bukankah kamu sangat percaya diri sebelumnya? Menurutku kamu hanya menamparkan wajahmu sendiri. Yang Lin berkata dengan suara rendah. Bingling dan yang lainnya juga memandangnya dengan jijik. Merasakan tatapan mereka, pemuda sombong itu menjadi sangat marah. Wah, kamu berhasil membuatku marah. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah pemuda arogan itu menjadi gelap. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bersiap menghabisi lawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dalam kehampaan, beberapa tetua dari keluarga yang mengerutkan kening. Pihak lain telah berulang kali memprovokasi mereka dan ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Mungkinkah dia merencanakan sesuatu? Oleh karena itu, tetua berjubah biru dengan cepat mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkan pemuda sombong itu agar tidak bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Elder, jangan khawatir. Trik macam apa yang bisa dimainkan oleh anak sekarat? Pemuda sombong itu sangat percaya diri. Jika aku bahkan tidak bisa membunuhnya, aku tidak pantas disebut jenius dia berhak untuk percaya diri. Untuk dapat mencapai alam terhormat tingkat ketiga di usia yang begitu muda, bakatnya sangat mengejutkan. Dia tidak berpikir ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dengan menginjak-injak, pemuda sombong itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan cepat menyerbu ke arah Lin Suan. Adegan ini membuat Dongfang Fenghuang dan yang lainnya gugup. Meskipun Lin Suan telah memprovokasi pemuda sombong itu untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat, mereka masih sangat khawatir sekarang karena itu benar-benar pertarungan jarak dekat. terlalu lemah sekarang. Akan sulit baginya untuk terus bertarung dengan alam terhormat tingkat ketiga. Bing Ling dan yang lainnya saling mengirimkan transmisi suara dan secara diam-diam mengedarkan energi spiritual mereka, bersiap untuk menyerang pada saat kritis. Lin Suan melihat sosok yang sedang menuju ke arahnya dan senyum dingin muncul di wajahnya. Pihak lain akhirnya mengambil umpannya. Sebelumnya, dia mempertaruhkan lukanya untuk menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Akhirnya, dia membuat marah pihak lain dan mulai bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Lin Suan sedang menunggu saat ini. Terima kasih telah menonton!